Intro Saudara Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Bangko mengusulkan 248 narapidana untuk mendapatkan remisi khusus hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Warga pindaan yang diusulkan itu menerima remisi bervariasi dari 1 hingga 6 bulan. Menjelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, LAPAS kelas 2B Bangko kembali mengusulkan remisi bagi narapidana. Kali ini sebanyak 248 warga pindaan yang diusulkan ke Kemenkumham agar mendapatkan pemotongan masa hukuman. Kasupsi Registrasi LAPAS kelas 2B Bangko, Sugiono mengatakan rincian remisi yang didapat warga pindaan bervariasi yakni 1 bulan sebanyak 53 orang, 2 bulan sebanyak 58 orang, 3 bulan sebanyak 71 orang, 4 bulan sebanyak 31 orang, 5 bulan sebanyak 31 orang, dan 6 bulan sebanyak 4 orang. Sugiono menjelaskan pengusulan remisi dalam rangka dirgahayu RI ini untuk mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dirjen permasyarakatan. Di antaranya seperti berkelakuan baik, berstatus WNI, dan sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan saat tanggal 17 Agustus. Jika warga pindaan tidak bisa memenuhi salah satunya, maka remisi tidak bisa diajukan. Untuk tahun ini, tahun 2022, dari LAPAS Bangko, kita telah mengusulkan sebanyak 248 orang untuk dapat menerima remisi. Dua perempuan dan 246 laki-laki. Syarat untuk mendapat remisi itu apa? Di antara beberapa syarat yang untuk memperoleh remisi, di antaranya berkelakuan baik, telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak melanggar disiplin, secara umum seperti itu. Seluruh narapidana itu diusulkan untuk menerima remisi, kecuali yang mereka telah tidak memenuhi syarat. Di antaranya ada memperoleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai maksimal 6 bulan. Usulan remisi ini sudah disampaikan kepada Direkturat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Jika usulan diterima, maka akan disampaikan kepada masing-masing narapidana pada 1-17 Agustus nanti. Kontribut Repetivina Nangferorozi melaporkan dari Peraget. Terima kasih telah menonton!